Ada ada yang ditugang, semuanya pernah andurlah kepada Tuhan. We don't take care for granted, it is because of the grace of God, the love of God, and the Messiah. Yang Allah menanyatakan telah sempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, so itu menjadi 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 kita. That's why confident dalam hidup kita, karena Yesus Kristus telah datang, supaya kita dapat mencintai hidup dan juga dalam penimbangan, maksudnya di dunia dapat di akhirat, hidup kita terjamin dalam tangan Allah, seperti Bapak kita. After all, benar-benar di Allah yang mencintakan the universe, dan segala sesuatu, dan seolah sesuatu, dan semuanya ada di Tuhan Yesus Kristus. Sesuai kebanggaan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap musim kehidupan, dia tidak berubah. Ferimannya dan kasihnya kepada kita, telah disempurnakan, karena ada tiga tahun, memenuhi peruangan udara, baik di surga dan di bumi ini. Karena dia di luar ciptaannya. That's why I want to ask for my God. Kita bersungguh karena dia memperlukan hidup kita sebagai ciptaannya yang mulia di humani. Period case class, affectionately, even though many times we may not, dapat comprehend that love, but kasihnya. Ingat, dia memberikan hidupnya, dokumen ikan yang mencintakan segala sesuatu bagi penghasiswa dari saya. Kita yang menang pengorbanannya, yang menghargai pengorbanan yang kasihnya. Yes, now be. Manyak yang tidak appreciate pengorbanan pencipta mereka. menghasilkan kita di dunia ini, senangkala menyiapkan masa kita akan bersama lagi di tempat yang sempurna. We never have been for all. Amen. Di sini mesti kita berdoa. Warga muda, warga perak, warga emas, warga pintan, sampai ke glory, it's life on earth. Itu feka dalam dunia ini. It's faith and reality in life. But bagi kita, kita tahu, when our time comes, when our time comes, we move to a better place. Amen. Kita confident dengan firman Tuhan, yang beri kita jaminan itu. So, pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita the love of God in Christ Jesus. Kasih Allah tidak ada sebuah bagi kita. There is no other God. Semua manusia, meskipun atis, atis, they acknowledge it, but hanya because America, firman Tuhan katakan, they are food. Because they don't acknowledge God. They are creator of themselves. anybody, anyone who don't acknowledge God, it's a full, whatever you want. Now, the greatest love, meskipun Tuhan Allah kita, dia adalah alat setan tinggi. There is no one. Heaven or earth, yang telah ada yang akan datang, dia adalah, misalnya seperti Tuhan, he is the almighty God, the soul right God. Dia maha kuasa, maha acai, dia mempunyai segala sesuatu dan cintaan. Dia tidak mati-mati, menanginya sis from eternity to eternity. He lives in the eternities of eternity. Manusia, dan dia sukanya. Namun, dia maha kuasa, melangkip orang yang mati, memberikan poin, salah satu yang dapat dilakukan. Terima kasih Allah katakan, above all things, the greatest is love. bagi dia juga, kasih itu yang the greatest. Kasih Allah katakan. Dia maha kuasa, tetapi dia tidak overbrew protokolnya yang telah disiakan. Dia maha kuasa, dia ada pengupakan, tapi dia adalah alat yang mati. Yang sistem dalam bukan, itu tetap. Dia sendiri juga binding. Untuk keselamatan, harus ada penembusan. dosa harus ada upahnya. Makanya, dia datang, balik. So, dalam universe dan dalam dunia ini, sampai tahir, the greatest is love. filmah pun juga katakan, set up and love, but the greatest is love. Kuasa kuasa Allah, dia yang milik kuasa, tapi yang daripada dia, he bind himself to love, kasih. Dia sendiri juga bertanggung, kepada hukum kasih, yang dia yang lakukan. The greatest is love. the cross of Christ, the love of God, the evident, the witness of his love for us, the cross. Jadi, terlalu begitu, besar kasih Allah kepada kita, Frimah Tuhan katakan, dia adalah sesuai apa-apa pun yang dapat memisahkan kita, daripada kasih yang telah menyenangkan, di dalam Yesus Kristus. So, the greatest, daripada Allah kepada kita, adalah kasih. dan karena dia mengasih kita, tidak sesuai apa-apa pun yang dapat memisahkan kita, daripada kasihnya, dia telah disampungkan, di dalam Yesus Kristus. Amen. So, begitu, sangat tepat, sangat eratnya, kasih alat kepada kita, di dalam Yesus Kristus, bukan di luar Yesus, di dalam Yesus. Who shall ever spread us from Christ the Lord, shall suffering, and affliction, and tribulation, or calamity, or distress, or persecution, or hunger, or destitution, or peril, or sword. Roman, For I am persuaded, beyond all, I am assured, that neither there is no life, no angels, no principalities, no things impending, and threatening, no things to come, no cause, no harm, no death, no anything error, in all creation, will be able to spread us, from the love of God, which is in Christ, Jesus alone. Roman 8, 25, 28, 29. Siapa yang takkan memisahkan kita, daripada kasih, kekecewaan, kekecewaan, atau kesusahan, atau pengalayaan, atau kegururan, atau ketelajanan, atau bahaya, atau tidak. Karena itu yakin, bahwa kematian, maupun kehidupan, para malekat, maupun para pemerintah, masa kini, maupun masa depan, baik kuasa, apapun, ketinggian, maupun kedalaman, baik apa yang lain, dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita, daripada kasih alam, yang di dalam, Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini adalah, The News, untuk semua manusia. Lebih lagi, kepada kita, yang kecapai Yesus. Tafsiran baru, Siapakah yang akan, memisahkan kita, dari kasih Kristus, penindasan, atau kesesakan, atau keaneaan, atau keleparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin, bahwa baik maupun, maupun hidup, baik maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada, sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu, maklumahi, tidak akan dapat, memisahkan kita, dari kasih alam, yang ada, di dalam, Yesus Kristus, Tuhan kita. Ada list, lengkap, yang dinyatakan, dalam firman Tuhan, yang boleh memugah, kasih seseorang, terhadap seseorang, jadi, dia, line up semua, dia gariskan semua, catat dalam, semua, yang dapat, yang mungkin dapat, segala kemungkinan, everything, in life, baik in creation, ataupun di luar creation, visible and invisible, firman Tuhan, di list kan, apakah ini, atau misahkan, seorang, terhadap seseorang, terhadap seseorang, dan Yesus Kristus, di list kan, kekecauan, kekecauan, distress, keadaan dalam dunia, yang, buat orang stress, distress, kekecauan, ini kekecauan, sesuatu yang tidak baik, yang akan memugurkan, kasih seseorang, jika kasih, suami sendiri, bagi berbentas, dapat dipesankan, amin, banyak lagi, yang di list ini, yang pertama tadi, kekecauan, distress, yaitu, kedaak kelembutnya, ini juga menyebabkan, kasih manusia, terkuda, terkadang kasih, kovenannya dengan, vownya dengan, pasangannya, kekecauan, ada dimensi, dari tinggi kekecauan, tapi ini yang, satu faktor, yang, boleh mengukur, misalkan, kasih, seseorang, daripada seseorang, tapi, daripada, kasih alat, kalau kita tidak, dia bagikan, dia list kan, kekecauan, distress, keanis, dalam dunia, kesusahan, suffering, affliction, suffering, affliction, termasuk kesusahan, dan sakit penyakit, keanis, dalam dunia ini, yang semua negatif, yang akan meragukan, promises, manis itu, kesusahan, eh, affliction, ini, semuanya negatif, kita sampai, sampai tadi, so, penganean, penganean, ataupun persecution, because of our faith, penganean yang datang, persis kutsusnya, ini datang, karena iman kita, persis kutsusnya, atau penganean yang datang, daripada orang, yang di luar, mereka menganeanya, mengolong kita, supaya, membukankan iman kita, orang yang, setaraf di dalam mereka, dan setaraf di dalam mereka, tidak, tidak effective, tetapi, orang kristin, yang, karena imannya, menghadapi, penganean, daripada orang dunia, persis kutsusnya, because of our faith, faith in Christ, kebururan, kebururan ini, hunger, ini adalah sesuatu, keperluan asas manusia, physical life, ini boleh juga, mengukarkan, daripada, iman dan penggunaan, kepada Allah, bagian tanyaan, kebururan, hunger, physical life, kekelanjangan, ini juga masuk, physical life, kalau orang yang kelanjangan, pakai yang, kelenjangan ini, maksudnya, juga, display life, banyak keperluan, tapi, tidak ada sebuah masuk, jadi, there is always a way, to survive the night, tetapi, ini juga yang, firman doang katakan, apakah indah, memisahkan, seseorang itu, daripada kasih Allah, ini berbicara, tentang kasih Allah, kepada kita, bukan kasih kita, kepada dia, Amen, kasih kita, kepada dia, is fluctuation, tidak, steady, is a problem, fluctuation, tak ada kuat, tak ada kuat, tetapi, dia yang belum, ini, ini kasih kita, so, ini kasih dia, kepada manusia, kepada kita, dalam istri, istri, definisi, kasih Allah, seperti Daryonis Jumlah, this is love, not that we love God, but God love us, definisi, kasih, yang dalam, terima Tuhan, kasih Allah, definisi, kasih, love, this is love, not that we love God, but God love us, he gave Jesus, for the world, jadi, dalam ini, dalam rumah 8 ini adalah, gambaran, ataupun, presentation, of kasih Allah, kepada kita, semuanya, yang berlis ini, tidak akan memisahkan, seseorang itu, karena dia, yang mengasih kita, bukan, keberadaan itu, tetapi, dia, yang mengasih kita, meskipun, di dalam manusia, di dalam ini, keadaan ini, dia akan mengasih, yang dia, mengolah, kita tetap beroh, kepada dia, iman kepada dia, sehingga, akhirnya, alam, postik, kasih, yang, terhadap kita, dalam hayat ini, kegelarjangan, bahaya, kalau, matis, peri, danger, ini juga, menggambarkan, bahaya, physical, danger, seperti, persecution, dan, suwak ini, lampangkan, gambaran, physical, danger, in life, tapi, dia tetap, keguliaan, hidup kita, di dalam, Yesus, kematian, ya, berlis lagi, apakah kematian, kemisahkan, kasih Allah, diberapa kita, tidak, kehidupan, tidak, para malikah, ini, berbicara, kepada, gambaran, spiritual forces, kuasa, kuasa, di udara, yang, tidak, di dalam, kelihatan, 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 apakah, mereka dapat, memisahkan, Allah, daripada, kita, dari, Yesus, Yesus, tidak, itulah, kita, bangga, kita, sangat, bersyukur, kita, we are fortunate, because, God, us, is, I, dia, yang, disin, kelasi kita, to the end of the day, in the last, not the last, not the last. Semua yang ini, akan memisahkan, kita dari belakasinya, ke dalam, angka tinggian, kuasa apapun, masa kini, masa depan, present for the future, high object, semua gemparan, gemparan, dalam ciptaan, yang boleh manusia, dapat memahami, dialiskan, semua ini, kasihku kepadamu, tetap, itu yang, aku berusaha, semua ini, ada, kita alami, sementara diri, dan diri kita, tapi katanya, semua itu, aku tetap mengasih, maksudnya, dalam kasih kita, it is always with us, every step of the way, dia berserta, kita, di sejam, sepanjang, jalan diri kita, tiada, kepercayaan lain, serta lingkungan, kasih Allah, yang benar pada kita, jadi, prostitutnya, only one and two God, Jesus Christ, there are only two God, and eternal life, yang ada, ada geologi yang lain, yang lain-lain itu, ada, di reka, reka sejam, bukan dari bahasa, responding, one and two God, Jesus Christ, kedatangan, ketinggian, baik apapun yang ada, baik apapun yang lain, dalam seluruh ciptaan, know anything, in procreation, ini description, yang mampu manusia, yang mampu manusia, di kita, all this, baik apapun yang lain, dalam seluruh ciptaan, dia dapat memisahkan kita, daripada, kasih Allah, di dalam Yesus, so, solosori kita memiliki security, di dalam Yesus, bawah alam apa-apa, ngasih kita, bagi ke dalamnya, think about it, kata penatungan, what else shall we say, to all his people, what else shall we say, to all his people, if God is for us, who can be against us, who can be our fault, if God is on our side, God, he who did not withhold, or spend even his own son, but gave him up for us all, will he not also with him, freely and graciously, give us all other things, who shall bring any chance, against God's healing, when it is God who justified, that is, who put us in right relation, to himself, who shall come forward, and accuse of the mission, yours, whom God has chosen, will God who acquit us, who is there to condemn us, will Christ Jesus, the Messiah who died, or rather was raised from the dead, who is at the right hand of God, actually paid in, as if it is the same class, jadi apakah yang akan, kita katakan, sebagai sebutan pada hari ini, yang accuse kita orang pecah, our accuser, before God is Iblis, dia selalu bawa masa lalu kita, our failure, our short coming, dia selalu bawa di depan Allah, tapi oleh Jesus, disitu untuk kita, supaya yang tidak teguh, dia yang membela di depan Allah, apa-apa, apabila kiusa kita, Iblis, datang, dia mencuri ayam, ataupun dia, bohong, hari itu, contohnya lah, disini, tapi contohnya, dia yang accuse kita, dia cakap, bohong, melalui itu, tapi Tuhan, dia berjendiriannya, semua itu telah di tebus, tebus, karena Christus, ada kebenaran kita, we may fail certain, uncertain of life, because sebelumnya, maaf ya, pensi dunia ini, kalau anjing ini, merusak, kasih kita, kemarahkan, sedih, diksepapun, kalau saya berbun, ucap dia, memang mana jadi, nah, sedar, serap, over, kita kakaknya, kita harus siar, begini, begini, jadi, apapun yang, Iblis, excuse kita before all, tetap use the time, Sebenarnya Yesus adalah bahwa Bapak, Tuhan, Supreme God, I have redeemed them, I have redeemed them. Mereka benar, dia benar. Karena Yesus adalah kebenaran kita. Dia kebenaran kita. Mereka akan dihadapan His Holy of Holies. Kita dapat masuk karena kita menghilang. So the only accuser adalah Iblis yang ingin menghormati pendapatan Tuhan. Tapi Yesus akan datang. Sumpah semua itu dikambung, dikiris dan dibersihkan. Itulah dalam argument, dalam ujah, dalam ayat ini. Entah kasih Allah kepada kita dari Yesus. Last kita kembali kepada 3 ayat 31 tadi. Jadi apakah yang akan kita katakan sebagai semputan kepada hal ini? Jika Allah meyakinkan, siapa dapat melalui kita? Dia tidak mengocalkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidaklah dia, tidaklah dia, bersama anaknya itu juga akan memberikan segala kalanya kepada kita dengan rela. Siapa yang akan mendatwa orang pilihan Allah? Allah yang mengedamu. Amen. Ketika Allah telah menyerah di dunia, Rona As, mengatakan, Tuhan, 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 Bapak yang Bapak kita telah pronounce, we are never just in Christ. Ini kebenaran yang kita pronounce. We may not be perfect in this life, tetapi kita on those hands. Tetus, semoga kebenaran itu. Growing from glory, glory, every day, every day, sampai seluruh pada Kristus. Siapakah yang dapat memisahkan kita, siapakah yang dapat mempersalahk kita? Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih daripada itu yang telah dibangkikan berada di sebelah kanan alam dan juga berdasarkan bagi pihak kita. At the right man of God. Maksudnya tempat yang berkuasa, berdoa di situ Yesus. Tepatnya. Satu kebenaran yang kita harus ingat dalam diri kita. Yesus adalah Allah yang terdapat kelihatan. Peranan Allah ini datang dengan tiga pribadi. Tetapi daripada Allah yang satu. Yesus Kristus. Amen. Ini meskipun kita tidak dapat mengerti sebetulnya. Tapi daripada Allah pun ada di kita. Revelation ini. The one and only true God. Maksudnya Yesus Kristus. Itu lain. So pernah Allah Bapak? Dia. Pernah Allah Bapak? Dia. Pernah Allah Bapak? Dia. Roh Kristus. Roh Allah. Melakukan peranan itu dan melakukan rohnya. Menjadi, mendiami setiap orang percaya di dunia ini. Roh kutusnya, rohnya yang datang. Roh kutusnya. Supaya tidak ada boundary-nya. Dia dapat tinggal. Masuk dan setiap orang yang percaya oleh Yesus. Menerima dia. Menerima dia. Menerima dia. Menerima diri sama. Dan dimensiakan dengan rohnya sendiri. So, datang ke dalam. Dia. Bapak itu. Siapa yang melihat dia? Kata dia. Tidak melihat Bapak. Dia yang menyatakan Bapak itu kepada dunia. Di akhirnya juga. Dia yang. Allah. Dewa. Yang mencukur. Ya. Tidak ada boundary. Supaya kita senang memikir. Satunya Allah. Dalam tidak berita. Amen. This is Fadasma. The awesomeness of Allah. Yes. Ini adalah. Boasting kasihnya kepada kita. Dalamnya. Ini bukan. Diverusnya kasih kita kepada dia. Kasihnya kepada kita. Dia boasting. Is my love for you. Apa yang dapat memisahkan. Dan. Daripada. Kasih Kristus. Ayat 3. Amin. Nah. So sorry. Itulah Kristus datang. Menegus orang yang percaya. Yang menjadi miliknya. Bukan semua manusia. Kasih Allah ini. Divide sini. Untuk. Semua manusia. Hanya yang memeluknya. Yang tidak. Kertuakan. Yang itu. Sebenarnya Yesus. Karena mereka. Surrender. To his toxic. Bukan. Kasih Allah. Tidak sampai. Kanan. Tidak sampai semua. Buat pekutusan. Dibuatnya. Tapi mereka buat keputusan sengaja tidak. But one day they will face the one around the true God. Menjadi hakim, bukan menjadi savior lagi. They will stand before him. The Lord Jesus Christ, no longer as the savior, but the judge. Who is powerful, who has the right to condemn them to destruction. Karena mereka menolak dia sebagai savior, Some of the savior, one day they will still face him. Because he is the only creator in the universe. They will face him. That is, at the years, at the years. They will face their creator, not as the savior, but as the judge. The ruler of God. Who has the right and the power, not to save them, but to condemn them. To destroy them. To destroy them. Makanya, orang percaya. Hidup kita milik Tuhan. Karena hidup kita di dalam dia. Dia dalam lalu kita punya dirinya. Jadi dalam rumah apa-apa? 17-9. Tidak ada seorangpun dalam kalangan kita yang hidup bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorangpun dalam kalangan kita yang hidup bagi diri sendiri. Dan tiada seorangpun dalam kalangan kita yang mati bagi diri sendiri. Jika kita hidup Jika kita hidup, kita hidup bagi Tuhan Dan jika kita mati Kita mati bagi Tuhan Oleh itu baik kita hidup maupun baik Mati Oleh itu baik kita hidup maupun mati Kita ialah milik Tuhan Kristus mati dan bangkit Lalu hidup semula Untuk menjadi Tuhan Kepada orang Kepada yang mati dan yang hidup Kristus mati dan bangkit Lalu hidup semula Untuk menjadi Tuhan Kepada yang mati dan yang hidup Nah ini bagi kita Masih hidup tidak milik Tuhan Dan mati juga milik Tuhan So otherwise Kita Kena alam masi kita And yang memasuki tadi adalah The host from Tuhan All the only powerful one in the universe Siapa yang dapat menakluk kita dalam dia Roma 14 tadi Sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati kita dalam hidup Tuhan Sebab untuk itulah Kristus Dan mati dan dikembali Supaya dia menjadi Tuhan atas Orang-orang mati Maupun atas orang-orang hidup Nah ini adalah Daripada Tuhan Yang mengasuki kita Itu adalah Alpha dan Omega Salute 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 What in it? Kerajaan Kerajaan Jesus Christ Kerajaan 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 I am Alpha And Omega The beginning and end Syaat Lord God He who is and who wants and who wants and who is to come. He who is and who wants and who is to come. The Almighty, the ruler of all. Yes, yes, my Lord, I am. And the ever-living one. I am living in the eternity of the eternities. I died but now, I died but see I am alive forevermore. And I am cautious the peace of death and that is the reign of the death. 105. Akan tetapi kita tahu bahwa anak-anak telah datang dan telah mengaruniakan perlebihan oleh kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anak Yesus Khusus. Dia adalah alat yang benar dan hidup yang bekal. Very clear. Dalam kelapa ini, bagaimana kita meditasi supaya memang kita keteguh oleh Tuhan selalu ulang-ulang, ulang-ulang, baca terima kasih Tuhan. Lebih lagi yang mencipta Tuhan sehingga kita ke rumah. Nasr. Nasr. Selalikat sangat diperkati firman dalam petang apapun. From the cradle to the grave and to heaven. Kasihnya apada kita, kakam. Kita terkata kepada kawanmu, from the cradle, to the grave, to heaven. Kasihlah apalagi. Nah, Tuhan YESUS. So, we should be rejoicing. Amen. This is why menjadi orang Christian melihat makna semua ini sedangkan memberi kita syukur. Karena kita begitu bahagia kita yang ada seseorang lain amat dalam Christian. Menerima itu kecang. Dari kradle sampai orang lain. Itu beberapa latihan dunia. Dari kradle sampai orang lain. Dari kradle sampai orang lain. Abis masa physical life kan? Tapi dari kradle sampai orang lain. Again, 7 tahun naan, turun ke dunia. Milih hidup 10 tahun Habis Mek, juta Identitis Alhamdulillah Ini Ini adalah Pegelakan hidup Masyarakat So yang dialak dulu Mereka dialak saja Yang penting Mereka dialak Yesus Amen Karena Kalau di dunia Ini tidak ada Apa yang Mereka akan Contribute lagi Kejalan Tapi kalau belum Pasti Oke Amen I know I know I know I know Through Christ Who love us Through Christ Who love us So Ini kasih Allah Apabila kita Dalam Yesus Ini adalah Confident kita Inilah Keya kiraan kita Tentang kasih Allah Apabila kita Di dalam Yesus Tuhan kita Secure in Christ From earth To heaven To the millennium And to the eternity Of the eternities Di dalam SPS Beri kumpulan berkumpulan Beri kumpulan berkumpulan Alhamdulillah